yang atas adalah untuk kita nanti membuat akun SSJSN kemudian untuk melihat lowongan-lowongan daftar instansi yang membuka pendaftaran ini kita bisa klik bagian tombol cek disini kemudian adalah portal ini dimasukkan ke link yang tadi di halaman utama kemudian untuk membuat akun adalah bisa klik disini baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sobat semuanya pada video ini kita akan berbagi 2 tips supaya teman-teman guru honorer ini agar tidak ketinggalan informasi terkait tentang pendaftaran P3K Guru 2022 dan tentu saja ini nanti 100% akurat teman-teman supaya nanti teman-teman ketika nanti sudah dibuka untuk pendaftaran mulai dari pembuatan akun SSJSN atau juga teman-teman yang sudah lulus pasing grade atau sudah pernah membuat akun sebelumnya nanti setelah nanti dibuka teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran atau juga login ya untuk nanti mendapatkan penempatan dan agar kita ini bisa terhindar dari informasi-informasi yang tidak benar yang bertebaran di media sosial dan merupakan hal yang perlu dicatat bagi teman-teman guru honorer baik itu prioritas maupun juga pelamar umum bagaimana informasinya supaya kita ini mendapatkan informasi yang akurat silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan lulus saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah soal-soalnya sekiranya disini ada 2 tips ya bagi teman-teman guru honorer agar tidak ketinggalan dan selalu update terkait tentang informasi pendaftaran atau rekrutmen P3K Guru 2022 yang mana disini adalah merupakan situs resmi dari pemerintah 100% akurat mulai dari nanti kita pendaftaran hingga nanti teman-teman diangkat menjadi ASN P3K ya dan kita bisa terhindar dari informasi-informasi yang tidak benar seperti ini teman-teman teman-teman nanti silahkan dicatat terkait tentang hal ini bagi teman-teman baik itu dari kalangan guru honorer prioritas 1, 2 maupun 3 serta pelamar umum nah soal-soalnya setidaknya disini ada 2 link resmi ya dari pemerintah mulai dari pengumuman dan juga pendaftaran P3K Guru 2022 nah disini ada 2 link resmi yang pertama ini adalah link pengumuman resmi untuk pengadaan P3K Guru 2022 dan juga ada link pendaftaran resminya teman-teman jadi antara link pengumuman dan juga pendaftaran ini adalah sesuatu hal yang berbeda dan perlu kita simak ya dari sekarang kita catat oke teman-teman yang pertama ini adalah untuk link pengumuman resmi dari pengadaan P3K Guru tahun 2022 ini masih sama dengan link pengumuman yang di P3K tahun 2021 ya teman-teman yang pernah disini tentunya teman-teman juga sudah pernah menyimak informasi-informasi yang gak benar yang berseliwaran ya di media sosial baik itu di Youtube kemudian juga di Whatsapp dan lain sebagainya nah disini untuk link resmi dari pengumuman P3K Guru 2022 ini seperti halnya yang sudah kita tanyakan juga kepada admin ya teman-teman yaitu misalkan disini kita bertanya terkait tentang informasi apakah untuk tanggal 25 itu benar ada absensi ataukah tidak maka disini dari GTK Kamdiput sendiri ini menyatakan bahwa tidak ada informasi terkait tentang absensi atau presensi di tanggal 25 ya jadi disini untuk informasi ini kita berikan label informasi yang tidak benar nah oke teman-teman dan disini disampaikan bahwa disini disampaikan yaitu perihal tersebut itu belum ada informasi terbaru ya teman-teman ini kita diminta untuk menunggu petunjuk teknisnya dan nanti akan disosialisasikan melalui lanman resmi kami ya yaitu untuk pusat pengumumannya ini adalah https guru p3k.kemdiput.go.id jadi sama halnya dengan PTKK 2021 kemarin ini kita selalu pantau untuk link pengumuman resmi dari Kemdiputistek inilah guru p3k.kemdiput.go.id untuk mendapatkan informasi yang terkini nah kemudian bagaimana sih tampilannya dan kita informasinya nanti seperti apa nah disini teman-teman silahkan kalian membuka browser ya entah itu di hp lewat google chrome ataupun operam ini atau mungkin browser yang lainnya atau juga kita bisa menggunakan yaitu di laptop kita nah disini kita buka browser kita buka google kemudian disini kita masukkan link yaitu guru p3k.kemdiput.go.id jadi disini kita bisa masukkan guru p3k.kemdiput.go.id kemudian kita bisa klik enter maka tampilannya adalah seperti ini jadi untuk terkait tentang sosialisasi rekrutan PTKK Crew 2022 sampai saat ini tanggal 27 ini belum ada informasi nah disini teman-teman nanti disini adalah seperti halnya kemarin hasil ujian tahap 2 pasca sanggah ya kemudian untuk daftar seleksi ini dimasukkan calling pendaftaran SSISN kemudian disini untuk pusat informasi ini adalah detailnya disini yaitu di bagian pengumuman teman-teman nah ini adalah kalau misalkan kita cek untuk informasi terbaru memang disini ada pengumuman yaitu dengan nomor tahun 2022 namun ini terkait tentang penyesuaian jadwal pengumuman pasca sanggah yang tahap 2 nah tahap 2 ini adalah masuk dalam rangkaian seleksi PTKK Guru tahun 2021 nah ini adalah merupakan pusat informasi pengumuman terkait tentang yaitu pengadaan PTKK Guru tahun 2022 ini teman-teman kemudian disini juga disampaikan kalau misalkan kita scroll ke bawah ya nah disini ada pengertian apa sih yang dimasukkan dengan PTKK nah disini teman-teman bisa baca kemudian kita scroll lagi disini adalah terkait tentang alur seleksi kalau misalkan tahun 2021 kemarin untuk alur seleksinya ini adalah seperti ini tentunya untuk di PTKK Guru 2022 alur seleksinya nanti akan sedikit berbeda ya dikarenakan untuk pelamarnya itu terdiri dari pelamar prioritas dan juga pelamar umum kemudian kita scroll terkait tentang pendaftaran akun disini di bagian pusat pengumuman ini juga disampaikan kalau misalkan kita membuat akun mulai mendaftar itu bagaimana kemudian terkait tentang verbal ijazah untuk syarat-syarat bagi teman-teman yang ikut pendaftaran PTKK Guru 2022 nanti akan di update disini ini sebagai contoh untuk yang tahun 2021 kemarin terkait tentang seleksi abstrasi itu nanti bagaimana untuk ketentuannya dan ini adalah merupakan bagian tahun 2021 kemarin ya kemudian disini untuk unduh dokumen-dokumennya ini adalah ada bagian download dokumen ya misalkan disini terkait tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 misalkan dan disini untuk jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 kemudian disini untuk ketentuan pelaksanaan jadwal tahapan penyesuaian kembali kemudian perubahan pengumuman dan lain sebagainya nah disini adalah semua informasinya masih terkait tentang seleksi PTKK Guru tahun 2021 nah disini adalah terkait tentang linearitas ijazah juga kemudian se dirijen PTKK Guru tahun 2021 perempuan-perempuan RB ini masih tahun kemarin nah ini kita pantau untuk link pengumumannya ini adalah di guruptkk.com.go.id kemudian untuk yang kedua yaitu link pendaftaran resmi PTKK Guru 2022 nah untuk link pendaftaran resmi ini adalah sama dengan link pendaftaran PTKK non-guru teman 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 jadi disini untuk linknya nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya nah bagi teman teman yang sudah memiliki akun atau sudah lulus passing grade nanti kita tinggal login saja kemudian bagi teman teman yang belum pernah membuat akun nanti harus membuat akun dulu nah disini nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini teman teman dan disini untuk link pendaftaran PTKK Guru 2022 itu adalah melalui akun SSC ASN disini kita bisa ketikkan sscasnbkn.go.id atau disini kita bisa ketikkan kata kunci saja SSC ASN kemudian kita bisa klik enter kemudian disini akan ada tampilan yang seperti ini nah berikutnya ini adalah untuk linknya adalah disini ya kita klik di bagian paling atas sscasn.bkn.go.id ini ya kita bisa klik enter nah nanti tampilannya adalah seperti ini selanjutnya nanti ketika pendaftaran ini sudah dimulai maka disini akan ada tampilan yang seperti ini teman teman kalau pendaftaran sudah dibuka maka disini ada tulisan disini yaitu buat akun kemudian untuk daftar instansi yang membuka pendaftaran inilah kita bisa cek disini ya jadi untuk yang pertama yang atas inilah untuk kita nanti membuat akun SSC ASN dan untuk melihat lowongan-lowongan daftar instansi yang membuka pendaftaran ini kita bisa klik bagian tombol cek disini teman teman ini adalah untuk link pendaftaran p3k guru 2022 selanjutnya nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini yaitu disini ada login SSC ASN nah berikutnya disini untuk melakukan pendaftaran bagi teman teman yang berhormat 1, 2, dan 3 yang sudah pernah ikut seleksi p3k guru 2021 kalian tinggal memasukkan nick saja dan juga passwordnya kemudian teman teman bisa klik masuk kalau misalkan teman teman lupa passwordnya kalian bisa klik saja disini ya nanti akan diberikan fitur untuk mereset password kemudian bagi teman teman yang membuat akun nanti bisa klik disini nah disini ada tampilan helpdesk kemudian adalah portal ini dimasukkan ke link yang tadi di halaman utama kemudian untuk membuat akun adalah bisa klik disini nah tutorial langkah cara membuat akun nanti akan saya berikan pada saat pendaftaran sudah dibuka ya atau kalian silahkan cek video-video saya sebelumnya demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati